Dan untuk membahas mengenai tema musim bolos politisi Senayan, telah bersama saya Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rovianri, dan Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Selamat pagi Pak Hasto dan Pak Ronald, terima kasih telah hadir di berita satu. Kita ke Pak Ronald dulu ya. Pak Ronald, dari sekarang saja, anggota DPR ini sudah banyak yang bolos, apalagi nanti ketika mendekati masa pemilu. Apakah ini bisa diwilang wajar? Tentu ini menimbulkan pertanyaan tersendiri ya. Meskipun kemudian ukuran adalah kehadiran fisik, cuma memang kalau kita amati, tidak hanya di rapat paripurna ya. Tentu dia rapat-rapat ala kelengkapan yang sebenarnya jauh lebih strategis, tingkat antusiasme dan juga kemampuan anggota DPR untuk bisa bertahan lama dalam rapat begitu, itu minim gitu. Nah, kalau memang kemudian alasannya adalah atau kondisinya adalah tahun politik, tentu seharusnya tahun politik bukan hanya setahun menjelang pemilu ya. Lima tahun itu adalah tahun politik, sehingga kemudian kalau dibutuhkan untuk kampanye, memang dimanapun anggota DPR seharusnya berkampanye sepanjang tahun, karena memang interaksinya dengan konstituen, dengan warga di daerah pemilihan. Intinya pengaturan waktunya harus benar begitu ya? Betul, itu adalah salah satu isunya juga. Oke, untuk Pak Hasto. Pak Hasto, apakah menurut Anda siklus bolos lima tahun ini wajar? Menurut Anda sendiri? Ya, kalau sejak awal kami tidak setuju dengan sistem pemilu ini, karena sistem pemilu proporsional terbuka, ini merupakan bagian dari global reproduction of American politics, dan tidak sesuai dengan tradisi demokrasi yang kita bangun. Ketika tradisi demokrasi yang kita bangun sangat liberal, seperti saat ini, di mana ukuran itu adalah pada elektabilitas, maka orang kemudian anggota Dewan berbondong-bondong untuk datang ke daerah pemilihannya seperti itu, dengan merasa juga bahwa mereka juga menjalankan fungsi representasi. Bertemu dan konstituen adalah fungsi representasi yang harus dilakukan oleh anggota Dewan. Tetapi kinerja, kalau kita lihat, kita bandingkan ketika demokrasi ini semakin liberal, ya, 99-2004 kita masih tertutup. 2004-2009 semi terbuka, dan sekarang terbuka, itu nyampak jelas. Dari kinerja legislasinya, itu makin menurun. Makin menurun. Tetapi kemudian kalau kita lihat, ini berbanding terbalik dengan anggaran. APBN semakin meningkat, dan semakin cenderung adanya bantuan-bantuan sosial, karena hanya dengan cara itulah fungsi-fungsi representasi itu bisa dijalankan. Tapi ini sebenarnya bukan jadi pembenaran untuk bolos juga kan ya Pak ya? Oh iya betul, itu bukan. Tapi ini akibat dari suatu sistem di mana setiap pihak merasa betul-betul khawatir bagaimana agar mereka bisa terpilih kembali, karena mereka kemudian harus ke daerah. Apalagi dengan kampanye yang ditetapkan satu tahun sebelumnya. Intinya tidak bisa dihindari begitu? Tidak bisa dihindari, seperti ini. Sehingga seperti di negara-negara yang sangat liberal, mereka datang hanya untuk voting. Mereka hanya untuk voting sendiri saja, dan pembahasan-pembahasan kemudian diserahkan pada staff-staff ahli. Ini yang PD Perjuangan tidak setuju dengan gaya berpolitik seperti ini. Sistem politik yang memang harus dikoreksi, karena basisnya adalah kekuatan uang. Basisnya kekuatan kapital, dan kemudian fungsi-fungsi yang ideal dari Dewan. Itu kemudian menjadi tereduksi, karena kompetisi yang makin ketat di daerah pemilihan. Oke, kita akan melihat dulu grafik mengenai anggota DPR yang tidak hadir, para Paripurna Agustus berikut ini. Daftar hadir anggota DPR, Paripurna 15 Agustus 2013, bolos 243 anggota. PDIP lumayan banyak ya Pak ya, 34. Iya, kalau kita lihat dari situ, itu kan kelihatan proporsional semuanya, dari sisi jumlah total. Oke, berikutnya. Dari beberapa partai ini, dari IP3, PKB, Gerindra, lalu Hanura. Ini bagaimana nih? PDIP termasuk banyak juga, ada 34. Ya, kalau kita lihat sebenarnya yang lebih fair, sebenarnya prosentase. Prosentase dari jumlah anggota fraksi yang ada di situ. Kalau kita lihat dari si prosentase, misalnya dari demokrat cukup banyak. Tapi bukan pada itu aspeknya, bukan pada beberapa persenase yang mengolos ya. Kedisiplinan memang penting. Tapi juga kalau kita lihat, ini kan ada penurunan secara sistematis. Penurunan dari kualifikasi, terhadap fungsi legislasi itu sendiri. Banyak undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena memang untuk terpilih menjadi anggota Dewan, itu basisnya bukan dari aspek semata-mata. Pak Sto, saya juga punya data dari data rekaputasi tingkat kehadiran 2012 yang dikeluarkan oleh BK, PDIP adalah fraksi yang anggotanya paling banyak bolos. Itu Anda masih tetap menyangkal? Atau menurut Anda bagaimana? Ya, sebenarnya harus dilihat ya. Dari sisi kapasitas, dalam menghasilkan fungsi legislasi. Kalau coba ditanyakan kepada mitra-mitra kerja dari pemerintah, bagaimana kualifikasi anggota PD perjuangan di dalam membahas undang-undang dalam perspektif sistem politik yang kita perjuangkan, itu kita rata-rata mendapatkan apresiasi paling kuat. Undang-undang tentang jaminan sosial misalnya, undang-undang tentang APBN dari fraksi PD perjuangan relatif paling siap. Karena kami memang melihat sistem yang sangat liberal. Kami antisipasi dari aspek peningkatan kualitasnya. Memang disiplin itu penting. Disiplin di dalam untuk hadir di dalam rapat berhimpurna, disiplin untuk hadir di dalam rapat-rapat komisi itu penting. Tapi, sekali lagi, karena memang sistem mengendaki adanya suatu kompetisi yang sangat ketat, yang mengharuskan anggota dewan berkampanye untuk kepala daerah, mereka harus kampanye untuk konsolidasi parti, mereka juga harus datang untuk membina konstituen, maka yang kami atasi bagaimana mendukung fungsi fraksi di daerah. Jadi, intinya sekali lagi sistem. Menurut Pak Ronald sendiri, apakah pengapatan Anda juga seperti itu? Ya, memang ada kelemahan dari sistem pemilu kita yang meninggalkan jejak persoalan seperti tadi yang sudah diidentifikasi. Cuma memang sekarang kan kita berhadapan dengan situasi parlemen ini sudah resmi dilantik, sudah diminta bekerja disumpah lima tahun. Tentu kemudian partai politik juga punya peran dan tanggung jawab untuk kemudian mendisiplinkan dan kemudian juga mendorong evaluasi yang intensif terhadap kinerja anggota. Memang kemudian kehadiran secara fisik, terutama pada rapat paripunan tidak bisa menjadi ukuran. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Astro, memang terlihat aktualisasinya yang harus ditagih. Hanya problemnya, saya pikir bukan hanya PDIP. Bagaimana publik bisa tahu, kan yang tahu publik itu kan disuguhkan ketidakhadiran. Nah, problemnya fraksi atau partai politik tidak menyajikan secara... Bagaimana sistem pemilu kita ini mendorong para anggota DPR untuk bolos begitu? Menimbulkan sebuah bolos. Tetapi untuk meningkatkan, mereka ada fungsi representasi yang sekarang menjadi jauh lebih dominan daripada sekedar absensi. Maka atas sistem seperti ini sekali lagi, tolak ukurnya, ketika sistem sangat liberal, harusnya diganti bukan lagi pada persoalan absensi, tapi pada kapasitas menghasilkan suatu undang-undang, menghasilkan suatu fungsi anggaran yang memang dianggap, dinilai, jauh lebih mewakili aspek-aspek representasi rakyat tadi. Oke, Pak Hasto dan Pak Ronald, kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan setelah lagi. Ya, pemirsa, tetap bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama Dialog Jurnal Pagi dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Ronald dan Pak Hasto. Pak Hasto, tadi Anda menyebutkan bahwa sistem ini yang memaksa anggota DPR tidak hadir begitu ya. Walaupun sistem politik jelek, tapi tugas utama anggota DPR adalah sebenarnya menghasilkan legislasi. Kenapa masih tidak diutamakan? Karena itu, ada empat fungsi. Pertama adalah fungsi representasi itu sendiri, itu yang sekarang menjadi lebih dominan. Yang kedua adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan kemudian fungsi pengawasan. Kempatannya harus berjalan di situ. Maka ketika sistem ini itu dibuat menjadi sangat liberal dan PDI perjuangan dalam voting kami kalah, karena memang prestasi dari pemerintahan SPI ini... Tapi ini kini tanya saja fungsi legislasi masih jauh dari harapan, begitu kan Pak? Oh iya, sama. Akhirnya ini saling berkait. Coba kita bandingkan ketika sistem proporsional tertutup. Itu dari aspek disiplin. Mereka nggak mengenal adanya musim bolos. Tapi sekarang mereka ini karena berkaitan hak hidup dari anggota Dewan. Maka kami dari DPP-PD Perjuangan kemudian membantu. Membantu dengan cara apa? Dengan cara DPP sekarang banyak membantu fungsi legislasi. Ya termasuk misalnya DIM, kami membantu. Contoh untuk DIM tentang undang-undang RU, tentang perdagangan, perindustrian. Kami sangat intens dalam menyiapkan anggota Dewan agar mereka bisa diselah-selah waktunya untuk ke daerah, diselah-selah waktu untuk kampanye, diselah-selah waktu untuk pemilu kadang, tugas-tugas dalam fungsi legislasi, ini tidak bisa terlepas. Tetapi ini kan kita berhadapan dengan fraksi yang lain. Apakah mereka juga melakukan suatu langkah yang sama? Tapi kalau politik sebagai suatu kebenaran, sikap dari fraksi PD Perjuangan sekarang terbukti. Kami menolak impor beras, sekarang terbukti. Artinya kapasitas menghasilkan suatu keputusan yang sebenarnya itu membela kepentingan rakyat. Kami bisa diuji apakah itu akan berbanding lurus dengan banyaknya orang yang membolos. Kami yakin tidak. Oke menurut Pak Ruan Nasri, apakah produk legislasi kita masih jauh dari yang terbaik? Kalau kemudian ada permasalahan dari segi capaian legislasi, bukan semata karena soal kapasitas dan kinerja fraksi per fraksi atau DPSK kelembagaan. Karena memang ada problem di desain perencanaannya sendiri. Sehingga kalau desain perencanaan legislasinya terus bermasalah, anggota DPR-nya berganti muka, berganti periode, dia akan terus problematik. Begitu juga di pemerintah. Cuma memang catatan saya adalah ketika sistem pemilunya terkonfirmasi masih bermasalah, sehingga menimbulkan jejak persoalan sampai hari ini, maka kemudian episode perbaikannya sekarang ada di parlemen. Maka kemudian evaluasi partai politik itu harus betul-betul high profile, harus benar-benar intensif. Kapasitasnya juga ada masalah, Pak Ruan Nasri. Karena kalau kita lihat, ini kan pemilu berdasarkan suatu elektabilitas. Survei itu artinya, ya mereka jadi pelayak, pelawak, mereka jadi artis. Popularitasnya bisa lebih naik. Tapi kapasitas yang menghasilkan undang-undang, mereka tidak memahami sistem politik. Contohnya di Komisi 3, pernah membahas tentang moment trafficking, perdagangan perempuan. Ada satu anggota Dewan yang mengatakan, ini kan perdagangan perempuan. Kenapa dibahas di Komisi 3? Kok tidak dibahas di Komisi 6 tentang perdagangan? Jadi perempuan pun dianggap komoditas, yang harus dibahas di Komisi Perdagangan. Ini kan menunjukkan suatu penurunan kapasitas yang luar biasa. Karena pemilu ketika berbasiskan elektabilitas, orang akan berupaya dengan segala cara. Dengan mengintilankan dirinya, dengan memasang baliho, dan kemudian mengambilkan aspek-aspek kualitas tadi. Yang tahu soal kapasitas, yang paling tahu soal kapasitas anggota, bahkan calon anggota legislasi, termasuk yang sekarang mencalonkan, itu adalah partai politik. Oh iya, maka kami pun melakukan ya, kami kerjasama sama Himsi, Himpunan Ahli Sekologi Indonesia. Tetapi tetap saja, ketika real politik, mereka turun ke wabangan, orang akan lebih tertarik pada artis, daripada mereka yang memahami tentang konstitusi, daripada mereka memahami tentang ekonomi kerakyatan. Orang, ini tren, saya masih ingat ketika SMP. Saya tidak percaya saat itu, ketika saya SMP, ada seorang mantan bintang porno di Itali, yang terpilih sebagai anggota Dewan. Di tempat kita, ada yang sebelumnya menjual parfum, dan terpilih menjadi anggota Dewan. Karena apa? Dia melakukan pendekatan, dengan cara elektabilitas tadi. Bukan pada aspek kapasitas. Bukankah di PDIP juga ada artis begitu? Bagaimana? Tapi berbeda artisnya. Coba bisa dibandingkan. Kami ada Rano Karno, dia punya gambaran yang sangat ideal, tentang bagaimana perjuangan seorang sidul. Artinya memang, parameternya tetap harus clear di awal, kemudian bagaimana parameter itu bekerja, itu juga kemudian harus transparan. Sehingga kemudian, memang anggota Dewan, kita memilih, celon anggota legislator bukan memilih cendikiawan, memang begitu ya. Cuma memang, nanti penting juga, untuk kemudian menyiapkan, supporting ini, atau daya dukung, anggota Dewan bekerja selama 5 tahun itu. Memang latar belakang bisa berbeda-beda. Isunya kan adalah sejauh mana soal keberpihakan. Nah, sekarang gonsennya adalah, apakah partai politik menyiapkan kader, dengan profil yang benar-benar siap, untuk keberpihakan terhadap isu-isu publik, begitu. Forto polio-nya juga clear, porto polio politik, begitu ya. Dan kemudian, ketika terpilih, memperoleh kursi, bekerja, partai politik atau fraksi juga, tidak bisa melepaskan tangan. Oke, baik. Mas Ronald dan Pak Hasto, kita harus black dulu ya. Tetap bersama kami, karena kami akan kembali usai jadah berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama Jurnal Pagi, dan kita lanjutkan lagi di Alokita, bersama Pak Ronald dan Pak Hasto. Pak Ronald, kira-kira sanksi apa yang pantas dijatuhkan? Karena ada ketentuan, pemecatan berlaku bagi yang 6 kali berturut-turut tidak hadir. Apakah, menurut Anda ini, fair begitu? Ya, aturan dari Undang-Undang No. 27 2009 ini, bisa dikatakan hanya memotret secuil saja problem keaktifan anggota DPR. Tentu, kalaupun kemudian ini ditegakkan ketengahan secara serius, dan sungguh-sungguh, belum tentu juga akan bisa dengan segera menuntaskan soal ketidaktifan, dan juga nanti ujungnya soal kinerja. Cuma memang, menurut saya, kalau bicara sanksi, memang problematik, yang 6 kali berturut-turut itu memang problematik. Apalagi kalau misalnya dalam satu masa sidang, tidak sampai 6 kali rapat paripurna dijadwalkan, katakanlah hanya 5, kalau 5-5 yang tidak hadir, seanggota ini berarti sepanjang masa sidang itu, dia tidak hadir dalam rapat paripurna. Jadi memang ada kebutuhan merevisi Undang-Undang 27 tahun 2009. Lalu apa sanksi yang pantas? Menurut saya adalah, nah ini, sanksi pun harus tetap membuka ruang publik. Karena sebenarnya, mereka berangkat dari mandat. Jadi mandat ini yang kemudian harus ditagi, dikoreksi. Publikasikan, apa namanya, laporan kinerja, fraksi yang dilakukan setiap tahun, karena itu yang sebelumnya belum ditegakkan secara serius. Saya hanya melihat fraksi PKB saja yang dilakukan itu. Dan memang perintah Undang-Undangnya harus sampai, disampaikan kepada publik. Jadi anggota DPR dan kemudian fraksi juga tidak gusar. Kalau kemudian dipersoalkan tidak hadir, begitu loh. Kita punya ininya dokumentasinya. Sekarang, orang mau mempersoalkan ketidakadaran anggota, bicara atas dokumentasi yang mungkin masih bisa saling menyanggah. Nah, sekarang, fraksi dituntut untuk bisa mendokumentasikan dengan baik, evaluasi kinerja anggota, publikasikan, secara bersamaan, kemudian direvisi juga aturan mainnya. Katakanlah mungkin setiga sampai empat kali. Tapi memang itu sekali lagi, hanya memotret secuil saja. Kita tidak bisa banyak berharap, kalaupun nanti revisi oke, kemudian tiba-tiba jadi antusias ya, anggota DPR-nya. Karena kalau tadi sistem pemiluannya belum diperbaiki. Menurut Anda berarti sanksi itu tidak pantas, atau barangkali tidak berat, atau barangkali dianggap ringan begitu ya? Sanksi itu dibuat justru dia sulit untuk tegak sendiri. Itu memang ada problem pada saat formulanya juga. Jadi penyelesaian melalui revisi, oke, dibuka opsinya, tapi kemudian harus diupayakan agenda atau upaya-upaya parale, supaya kemudian kalau kita bicara kinerja, tidak sekedar keaktifan fisik. Oke, sekarang kita akan lihat dulu pendapat dari Trimedia. Aturan perundang-undangannya, tertentu-tertitnya 6 kali berturut-turut. Jadi dia bisa saja 5 kali dia tidak hadir. Sekali dia hadir, selesai urusan. Kalau peraturan perundang-undangannya sangat gampang disiasati. Atau izin. Untuk itulah sebenarnya ke depan, sarang kami dari badan kehormatan, dibuat peraturan yang lebih saklek daripada undang-undang susduk yang ada sekarang ini. Pak Astau, Anda setuju harus ada sanksi seperti ini? Ya, setuju, karena memang di satu sisi kita juga melihat memang ada kelemahan-kelemahan di internal. Tapi faktor eksternal tadi saya juga melihat tuntutan dalam fungsi representasi itu juga begitu kuatnya. Dan tingkat kompetisi di daerah pemilihan itu berjalan soal bebas-bebasnya. Apalagi dalam situasi sampai sekarang, 4 bulan menjelang pemilu, persoalan-persoalan fundamental dari pemilu itu masih belum diselesaikan. DPT belum diselesaikan. Dan bagi partai pun, kami hanya punya infrastruktur. Selain struktur, adalah anggota dewan. Mereka kita sering tugaskan ke daerah. Tapi sanksi dari partai, sanksi dari publik, sanksi dari lembaga DPR melalui badan kehormatan, sebenarnya dari ketiga macam saksi ini juga sudah cukup untuk mendisiplinkan anggota dewan itu sendiri. Oke, cara PDP sendiri untuk meningkatkan kehadiran anggotanya itu bagaimana? Apakah sebelumnya sudah di SMS atau dikabari dulu agar mereka datang dan tidak membolos? Ya, yang kami memang, karena juga dari partai juga sering menugaskan mereka ke daerah, karena tuntutan juga, tuntutan untuk pemilu keadaan, maka yang penting kan dari mereka membolos, itu kan bukan karena faktor kemalasan. Itu yang harus dilihat. Tapi mereka karena menjalankan fungsi lain, maka kami siapkan pick up sistemnya. Ketika dalam satu komisi kami ada delapan orang, tapi kemudian ada dua yang mendapatkan penugasan dari DPR Partai untuk kampanye ke daerah atau melakukan advokasi kepentingan rakyat ke daerah, kami kemarin menugaskan ke Banyuwangi misalnya, untuk pegelar kebudayaan di Banyuwangi, maka kemudian sistem pick up-nya ini yang kami siapkan di komisi enam, sehingga meskipun misalnya komisi enam, delapan orang, dua orang kami tugaskan ke daerah, yang enam ini tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi sebagai kepanjangan partai di dalam memperjuangkan kebijakan misalnya tentang persoalan lahan petani di komisi dua misalnya. Oke, untuk Pak Ronald, lalu solusinya apa agar kepentingan anggota DPR dalam pemilih itu tidak mengesampingkan tugas mereka sebagai wakil rakyat, apalagi mereka dipilih dan digaji oleh rakyat begitu ya? Disumpah lima tahun begitu, jadi tidak mengenal batas waktu atau pemakluman lain. Apa yang disampaikan Pak Asto ini relevan untuk fraksi-fraksi besar. Bagaimana misalnya dengan fraksi-fraksi menengah atau kecil ya? Itu saya yakin akan jauh lebih kompleks lagi pengaturannya. Jadi di tingkat kerangka hukum memang ada kebutuhan merevisi beberapa aturan main ya, memperketat begitu. Kedua, memang fraksi harus kemudian melakukan evaluasi kinerja dan itu dipublikasikan. Apakah itu sudah dilakukan? Saya dengan hormat menyatakan hanya PKB saja melakukan itu. Bisa saja melakukan, tapi untuk konsumsi internal ya, fraksi-fraksi. Padahal perintah undang-undangnya harus disampaikan kepada publik. Jadi publik tahu, punya informasi lain selain yang dikonsumsi oleh media bahwa, oh oke, sebenarnya anggota saya hadir. Mungkin tidak hadir daripada saat Pak Ripona, tapi kemudian di alat kelengkapan di beberapa komisi atau panitir. Berarti ini bisa dimasukkan untuk Pak Hasto ya, agar melakukan evaluasi PDIP ini ya? Pak Hasto, kami punya peraturan partai untuk melakukan evaluasi kinerja anggota Dewan. Kami lakukan setiap 6 bulan. Ada beberapa perspektif yang kami evaluasi. Pertama adalah dari aspek legislasi itu sendiri. Seberapa besar mereka terlibat di dalam fungsi-fungsi legislasi itu, di apa yang mereka isi, yang mereka perjuangkan. Kemudian yang kedua fungsi representasinya. Kemudian ketiga fungsi pengawasan. Yang keempat juga pertanggung jawaban ke publik. Kemudian yang kelima perspektif keuangan. Bagaimana mereka mempertanggung jawabkan dana reses. Itu memang dipakai untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk masuk kepada kepentingan pribadinya. Keharapannya dipublikasikan, sehingga kemudian, kalau misalnya problemnya, misalnya kita kesulitan mengatur beban kerja, ada yang ditugaskan dan lain-lain. Informasi itu tidak muncul di ruang yang bisa dikonsumsi dan cernang oleh publik. Iya, karena memang dalam situasi yang sangat liberal, media pun tertarik hal yang sifatnya kontroversial. Kami sebagai contoh, contoh sederhana, yang sekarang sebagai kebenaran publik. Ketika kami menolak impor beras, itu tahun 2004. Kami suarakan terus-menerus. Mereka hanya tertarik pada aspek yang tadi, sesuatu berita yang memang aspek kontroversinya, itu cukup besar. Di luar itu, kedalaman terhadap substansi juga ada persoalan. Saya tanya ke majalah Tempo, bagaimana Anda melakukan rekrutmen misalnya? Ternyata mereka juga mengalami perubahan. Oke, untuk melengkapi solusi yang disampaikan. Solusinya ke depan adalah, yang pertama memang ini tidak mau terkait dengan sistem. Ketika kita berdemokrasi dengan suatu gaya yang sangat liberal, yang tidak sesuai dengan budaya politik kita, pasti akan menimbulkan suatu persoalan. Dan kemudian partai sebaiknya diatur oleh undang-undang terhadap fungsi-fungsi, rekrutmen yang lebih ketat. Bagaimana agar anggota Dewan benar-benar bisa jauh lebih berkualitas dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Tapi sistemnya dulu. Dan kemudian yang kedua, partai juga dituntut. Tetapi ini ada hukum demokrasi. Ketika partai tidak pernah menertibkan anggota Dewannya, ketika partai tidak pernah memperbaiki kinerja, di dalam pemilu pasti partai itu akan turun suaranya. Oke, intinya berarti sistem ini harus diperbaiki agar anggota DPR tidak banyak yang bolos mendekati pemilu. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ronald dan Pak Astro terima kasih. Atas kehadirannya di Berita 1. Ya, pemirsa demikian Jurnal Pagi, dialog Jurnal Pagi yang tetap bersama kami.